Hai gamers, jika Anda mencari permainan Vampire Survival dengan grafik yang hebat, maka Anda datang ke tempat yang benar. Ini adalah top 10 game yang terbaik atau roguelite yang terbaik seperti Vampire Survival dengan visual yang hebat. Tidak ada lagi, mari kita mulai. Star Survivor adalah permainan terbatas dengan elemen dari asteroid, deck-wielding, mekanikku yang lebih komplikasi, dan mode roguelite yang lebih tipikal. Jika pemain mengawal siap dan bertempurkan musuh berbeda di tepung tepung heksagonal. Dalam mode kampan, pemain bergerak dengan menyelesaikan misi dengan tujuan yang berbeda, seperti mendapatkan lebih pengalaman, wajah, atau membunuh musuh. Selama misi, Anda mempunyai peluang untuk memilih upgrade dan senjata. Dan seluruhnya, permainan ini berbeda sebagai menyenangkan dan menarik ke genre, dengan cara yang berbeda untuk bermain dan ruang untuk meningkatkan. Spell Defender adalah permainan yang menyenangkan dengan jumlah kecil yang berbeda, di mana Anda dapat bermain sebagai permainan overpower, dengan kombinasi yang hebat dan pasif. Dengan sistem upgrade yang hebat, di mana Anda sebenarnya dapat menyenangkan upgrade ke ruang yang berbeda. Game ini bergerak dalam situasi yang paling ekstrim, dan apabila spell Anda berfungsi dengan baik bersama, Anda benar-benar bisa membunuh game terbaik. Tentu adalah untuk menyimpan kristal dari terbuka. Ia adalah game yang menyenangkan dan mudah untuk bermain. Sentinels Remedium Sentinels adalah rogu yang bergerak yang bergerak di dunia yang menyenangkan. Anda adalah penjara super dengan kemampuan Remedium yang menyenangkan kristal mutasi dan faktaan rival. Cerita ini adalah sebuah warna, penuh rahasia, misteri, dan karakter yang berbeda. Gameplay itu bagus, ada pilihan yang hebat, dan upgrade dengan kapasitas yang baik untuk playstyle dan eksperimen. Pertama ini bisa menjadi agak intens, meskipun itu tidak ada apa-apa yang baru, tetapi masih ada opsi yang menyenangkan untuk orang-orang yang suka game ini. Pertama-tama Hero Halftime Heroes adalah sebuah warna yang menyenangkan 3D Twin Stick, yang menyenangkan harga dan susah untuk memasukkan. Ia memiliki desain yang cukup mudah, sangat mudah untuk bermain, dan ada banyak cara yang berbeda untuk menggabungkan dan level up skills yang mempunyai efek yang menyenangkan pada setiap lain. sistem penggabung itu bagus, dengan model sebenarnya untuk penggabung pada karaktermu. Pertama untuk membuat kelas kustom dan sistem penggabung itu bagus, dan saya pikir balance relatif, jika peluangnya bisa lebih lembut dan susah. Gridland Ini adalah salah satu permainan yang terbaik yang terbaik saya, karena Anda bisa bermain co-op dengan teman Anda. Dengan gameplay yang solid, visual yang cantik, upgrade yang menyenangkan, memperlukan untuk menyerang otomatis atau menyerang. Game ini bergerak sangat baik, dan berdua pergerakan dan perangkat merasakan bergerak. Builds sangat menyenangkan, setiap kelas tertentu dalamnya dengan cara yang sedikit berbeda. Game ini sehingga relatif dengan efek light dan shadow. sistem penggabung itu akan memastikan Anda melakukan satu lagi peluang. Ini adalah permainan yang menyenangkan saat Anda ingin membunuh sedikit waktu. Survivors Beautiful Mystic Ini seperti permainan survivors, tapi dengan waifu seksi anime. Visualnya lebih baik dan lebih polis daripada permainan lain yang lain. Anda tahu apa maksud saya. Ini juga sangat menyenangkan, dan menyenangkan untuk bermain untuk sekurang-kurangnya 2 session apabila Anda memiliki waktu tertentu. Sebenarnya, game ini benar-benar bagus, combat, gameplay, dan grafik menggunakan kretinisme. Jika Anda suka anime waifu, maka mencoba game ini. Proyek Lazarus adalah klon penggabung yang lain dengan mechs. Dengan sistem penggabung yang hebat dan beberapa edisi yang menarik, ia mengambil setelah yang unik, dengan beberapa twist terutama, membuat setiap mech merasa unik, dan mereka semuanya bermain berbeda. Grafik dan performans sangat baik, konten terlihat sedikit takut dalam termenai gunung dan penggabung di armory. Fakti bahwa mechs memiliki slot berbeda untuk beberapa gunung di gunung, tangan, dan badan adalah pilihan strategis yang sangat yang berfungsi untuk genre mega. Army of Ruin mungkin salah satu permainan yang terbaik yang terbaik di genre 3D. Gameplay bagus, sistem penggabung yang terbaik membuat game sederhana dan memotifkan Anda terus bermain. Lebih penting, game berbual dengan sangat menarik, dan terdekat dengan penting untuk performans. permainan yang menarik, dengan banyak progresi dalam form menggunakan karakter baru, gunung, dan trinket. ZOMBIE SURVIVORS Ini permainan yang menarik dan adiktif permainan zombie yang menarik. Ia mempunyai aksion yang cepat, upgrade skuad, dan gameplay reward yang menarik. Anda bermain sebagai skuad, bukan seorang hero, selain game yang lain. Tim Anda adalah kombinasi 3 hero, lebih dari mengambil kekuatan individu, kekuatan, dan kekuatan unik. Seperti pembuatan dopamine, ini pasti berfungsi. Ini merasa agak menyerang seperti horda zombie dengan helikopter dan minigun. Ia mempunyai kunci dan pengguna. pengguna. Saya pikir Anda harus mencoba game ini. ZOMBIE SURVIVORS It's my favorite bullet for game. It builds on the solid foundation of vampire survivors, then adds great skills, characters, builds, 3D graphics. There's a variety of heroes to choose from, plus some extra RPG elements and currencies to collect. You can even craft extra weapons for the first round of characters that have weapons that behave differently. I believe. This game is a great time wasters and generally a lot of fun. If you like vampire survivor style game, then this is worth a try. Trust me. So that's it for today. What do you think about this list? I'm sorry if I miss the games that deserve a place on this list. So, how about you sharing them in the comment section below? Don't forget to like this video, and subscribe if you don't want to make another list. Thanks for watching, and see you in the next video.